Halo Sobat Amazon dimanapun kalian berada, kembali lagi di channel Amazon Animal Lover, channel yang berbagi info tentang hewan unik keren dan menarik. Sebelum lanjut, ada baiknya berbuat baik dulu ya sob, dengan like dan subscribe channel ini. Kita lanjut ya sob, info kali ini dari kura-kura purba yang hampir punah sob, yaitu kura-kura Mary River. Nama Mary River karena kura-kura ini berasal dari sungai Mary di Queensland, Australia. Kadang kura-kura ini biasa disebut juga kura-kura pang, sebutan itu karena kepala kura-kura ini terkadang berambut seperti anak pang, rambut itu berasal dari lumut yang tumbuh di kepala dan cangkang mereka. Hewan ini sempat populer di era 1860 hingga 1970-an, sempat banyak dijual di toko-toko hewan di kawasan Australia, dijual untuk dijadikan hewan peliharaan. Selama periode hampir 10 tahun, hampir setiap tahunnya kura-kura ini dikirim untuk dijual sekitar 10 ribuan ekor per tahunnya, hal ini yang membuat menurunnya populasi kura-kura Mary River. Kura-kura ini termasuk salah satu spesies terbesar di Australia, dengan berat sekitar 8 hingga 10 kg, dan ukuran diameter 40 hingga 45 cm. Hewan ini sudah ada sejak 40 juta tahun yang lalu, dan diperkirakan usia mereka bisa mencapai 100 tahun, karena itu kura-kura ini bisa disebut termasuk hewan purba. Zoological Society of London dan Turtle Conservation Fund juga mendukung pernyataan IUCN bahwa kura-kura Mary sebagai spesies kura-kura air tawar paling kuno kedua ini telah terancam punah. Jadi kura-kura ini bukan untuk dipelihara ya sob, tapi untuk dilestarikan di alam, biar jangan punah ya sob. Terima kasih telah menonton!